Wih, langsung keluar semua guys, ratusan ikan gurame Padahal kamu lihat sendiri, Mimin gak ngasih makan, gak ngasih pelet, atau cacing darah gitu Hai, Nakama Squad, kembali lagi bersama, Nakama Aquatics Nah, jadi sore hari ini, Mimin kedatangan ratusan ekor guys Nah, ikannya itu ikan gurame Jadi, Mimin itu pengen besarin anakan gurame ya Entah kenapa, Mimin tiba-tiba kepikiran itu Nah, yaudah langsung aja kita buka ya, si ikan guramenya Nah, sebelum kita buka ya, Mimin mau nunjukin dulu Jadi, disini tuh ikannya ikan gurame guys Jadi, ini gurame biasa, warna hitam Entah kenapa ya, Mimin itu tiba-tiba kepikiran aja gitu Pengen besarin ikan gurame dari kecil guys Ya, udah ada sih sekarang Gurame yang udah besar, padahal dulu masih kecil Ada, cuman Mimin pengen lagi gitu Gimana sih, besarin ikan gurame Bener-bener dari kecil, apalagi ratusan ekor kayak gini guys Uh, pasti bakal mantap guys Sebelum itu, kita harus nyiapin tampungan sementaranya dulu guys Nah, ini Mimin mau nyuci ya, atau apa namanya ya, ngiram ya Kita mau bersih-bersihin si box sendirunya ini Jadi, tempat penampungan ikan gurame sementara Karena sebenarnya ini, ikan guramenya bakal taruh di suatu tempat guys Jadi, bukan disini ya, ini cuman sementara doang Nah, jadi sekarang Mimin lagi nunggu ngisi air ya Nah, untuk ngisi airnya sendiri Gak bakal sampai penuh ya Paling cuma setengahnya, atau ketiga perempatnya Nah, sekalian kita bakal naruh ikan gurame yang ada disini Kita bakal, ini dulu guys, lakukan proses aklimasi ya Jadi, caranya cukup dicelupkan kayak gini Dan kita bakal tunggu ya 15 atau 20 menitan guys Untuk menyamakan suhu air yang di kantong dengan suhu air yang di box Oke, akhirnya guys, setelah 15 menit ya Nah, ini kurang lebih suhu airnya udah sama Nah, sekarang waktunya langsung aja ya guys Kita buka si plastiknya ini Ya, ini udah Mimin buka karetnya Nah, sekarang langsung aja kita ceburin si ikan guramenya guys Oke, mantap guys Wih, langsung keluar semua guys Ratusan ikan gurame Wah, Mimin bener-bener gak sabar buat besarin mereka guys Oke, tuh, mereka langsung mojo ya Tipe-tipe ikan gurame itu emang agak pemalu guys Ya, jadi ini Mimin tambahin lampu ya Supaya ikan guramenya lebih kelihatan guys Karena, ya emang sih gitu Kalau misalkan ikan gurame itu emang warnanya hitam gitu ya Gelap Tapi dengan kita kasih lampu gini Ya, lebih kelihatan ya Dia mana gitu kan Berenang ke sana, kemari gitu Tuh Mereka cukup aktif sih guys Dan, Mimin bener-bener gak kebayang gitu Gimana kalau mereka sebanyak ini ya Jadi besar gitu nantinya ya Mimin bener-bener gak sabar ya Buat membesarkan mereka nanti gitu ya Kalau perlu sih beranak pinak ya nanti ya Ya, nanti kita tunggu aja ya Gimana nasib mereka, kelanjutan mereka Oke Nah guys, tadi Mimin ngeliat tuh Ada yang sakit guys Ternyata guys Mimin ambil dulu ya Kita harus pisahin mereka guys Nih, kelihatan gak? Di kepalanya tuh ada kayak putih-putih gitu guys Ya, eh Kabur guys Kita harus tangkap lagi Dan kita pisahkan dari Apa? Gerombolannya ini ya Kita harus pisahin dari yang keramaian ini Ya, supaya gak nularin guys Oke, kita cari lagi Siapa tau ada yang sakit ya Ada putih-putih tuh Ada lagi guys Kita ambil ya Nah, kita ambil Pisahin mereka Supaya yang sakit ini Takutnya nular guys Mimin gak tau Apakah nular atau enggak Tapi lebih baik kita pisahin guys Ya Takutnya nular gitu kan Oke, kita ambil dulu Lah, mana tadi Guraminya Kabur guys Guraminya guys Sip Jadi ini udah ketangkep ya Ada dua ekor Ternyata yang sakit ya Tuh, ada kayak putih-putih gitu guys Di bagian atasnya Mimin gak tau Apakah itu sakit Atau Kena Apa? Jamur atau gimana ya Mimin gak tau Yang jelas Supaya kita main aman ya Kita harus pisahin mereka Supaya gak nular Berikutnya Kita bakal ngasih Airator ini ya Kita bakal ngasih Airator Ke tempat Ikan guraminya ini guys Tuh Makin mantep kan Dengan airator Meskipun ini jujur ya Mimin gak tau Apa efeknya gitu ya Apakah berefek secara langsung Karena Si ikan guraminya itu Nafasnya langsung guys Lewat udara tuh Dia itu keliatan Berkali-kali Meneguk tuh Udara secara langsung gitu Ya dia itu punya Entah Apa Paru-paru Atau labirin Mimin gak tau ya Yang jelas mereka itu Meneguk udara secara langsung guys Jadi sebenarnya Airatornya gak terlalu perlu sih Selanjutnya guys Kita bakal kasih Apa ini namanya Garam ikan ya Beberapa aja Gak usah banyak-banyak ya Karena emang Takaran garam ikan itu Kalau gak salah 0,01% guys Ya kita sebar gini Supaya Apa lebih merata ya Si garam ikannya Nah kalau gini Mantap guys Jadi Garam ikan itu Fungsinya untuk Mencegah penyakit ikan ya Tadi kan kita udah Misahin nih yang sakit Nah sekarang kita Memberikan garam ikan Untuk mencegah si Gurame yang masih sehat ini Supaya gak kena penyakit guys Ya bisa aja sih Nanti kena Cuman Dengan apa Dikasih garam itu Bisa meminimalisir Si ikan guramenya itu guys Jadi gak terlalu Beresiko lah Tuh Dia emang kayak Gerombol-gerombol gitu ya guys Kalau dilihat-lihat ya Abis itu Kita bakal Namahin yang namanya Daun ketapang guys Nih Mimin udah Siapin daun ketapang ya Kita bakal kasih Ke ikan guramenya guys Tapi bukan buat dimakan ya Daun ketapangnya ini Ini untuk menurunkan pH air guys Ya Dan umumnya ini Membuat ikan itu Lebih nyaman ya Nih Caranya tinggal Dikinikan aja Tuh Ditaruh di Permukan air ini Dibasahin Nah Terus udah deh Nah ini nih Tuh Dibasahin Dibulang balik Udah cukup gini aja guys Setelah itu Bisa kita tinggal Si daun ketapangnya gitu Dan ini Bisa jadi sekaligus Tempat sembunyi ya Apalagi Ikan gurame itu Tadi kamu lihat sendiri kan Pemalu gitu ya Suka sembunyi Nah dengan dikasih Ketapang itu Lebih Apa ya Lebih memberi rasa aman Buat si ikan guramenya guys Tuh Udah mulai ada yang Semunyi itu Di bawah-bawahnya Ketapang ya Dia berlindung gitu Itu merupakan insting Alaminya si gurame guys Ya Jadi Kita coba lihat Lebih dekat Gimana sih Ikan guramenya ini Kalau dilihat-lihat sih Ikan guramenya itu Cukup aktif sih Dari Apalagi ketika dia Apa namanya Meneguk udara ya Padahal Kamu lihat sendiri Mimin gak ngasih makan Gak ngasih pelet Atau cacing darah gitu Tapi mereka Tetap Permukaan air guys Ya Itu karena Dia itu meneguk udara Secara langsung Ya Dan Ya gak ada efeknya Itu bukan karena Kamu kasih makan Atau kasih apa Bukan guys Atau mungkin Kamu ngiranya sakit Itu bukan Atau kekurangan udara Juga bukan Justru dia lagi Bernafas guys Tadi ngomongin Soal makanan ya Kita coba Kasih makan deh Mimin penasaran ya Apakah kalau kita kasih pelet Ke ikan guramenya ini Bakal dimakan Atau gak guys Oke kita ambil Berapa ya Gak usah banyak-banyak sih Paling beberapa butir aja Ya Sedikit banget Soalnya untuk ngetes doang guys Nah ini kita lihat Kenapa Mimin dikit banget Soalnya Kalau kita kasih banyak Terus gak ada yang makan Sama sekali Ya Percuma gitu kan Malah bikin kotor Airnya guys Tuh Kayaknya gak ada yang Mau makan deh Mungkin mereka masih adaptasi ya Kali ini maklum banget tuh Tuh Kayak dilihatin doang gitu Ya mungkin mereka Namanya ikan ya Kalau baru datang gitu Dikasih makan Jarang sih Yang mau gitu Ya mungkin ada beberapa ikan gitu Yang langsung makan gitu ya Rakus Tapi kalau ikan guramenya Kayaknya gak mau deh Belum ya Belum mau gitu Paling nunggu Sehari dua hari ya Baru Kita kasih makan Terus dia mau guys Kalau ini sih Belum apa-apa Dikasih makan Dia mungkin masih Kaget ya Dengan tempat barunya Gitu ya Apalagi ini Rame banget guys Mimin sempat Mimin sempat kaget guys Kirain ada apaan Ternyata banyak banget serangga tuh Serangga Datang kesini Gak tau ini serangga apa guys Mimin Kalau yang satunya ini Laron ya Laron Mungkin lagi musim hujan juga ya Untung gak melukai guys Nah Mimin kepikiran buat Ngasih ikan guramenya ini Dua ekor Kita bakal kasih makan Ke kura-kura AST Atau yang Mimin Panggil Burges guys Nah Kenapa Mimin kasih makan Karena Mimin lihat nih Dia kayak udah mau Sekaret gitu guys Daripada nyiksa ya Kita langsung aja kasih Si ikan guramenya ini guys Oke tuh Udah mulai Teler-teler Gimana gitu guys Kayak udah gak kuat ya Nah sekarang kita lihat Gimana Burges Berburu Gurame guys Nah kita lihat Kalau dilihat tadi kan Si ikan guramenya Udah mulai Teler ya Harusnya si Kura-kura AST Si Burges ini Itu lebih gampang Buat berburu guys Oke kita harus Sabar ya Ngelihatnya Karena Kura-kura AST Atau Alligator Snipping Turtle itu Bukan Tipe yang berburunya Langsung gitu guys Dia harus pelan-pelan Nih guys Mimin dapat adegan Bagus tuh Burges mendengkati Ikan gurame Dan Mantap Langsung dimakan guys Gokil Gokil Mantap banget kan Kita bisa ngelihat Secara langsung Kura-kura AST Berburu mangsa guys Dapet lagi Ya biasanya kan Kura-kura AST itu kan Nunggunya lama ya Bahkan ditinggal gitu Kalau kura-kura CST Maha biasa ya Kalau AST nih Kita lihat sendiri Dia langsung Gigit Dan tadi Berburunya itu Berburu ikan hidup loh Meskipun tadi Agak Puyeng-puyeng gitu ya Ikannya ya Karena sakit Terpantau guys Si Burges Lagi Ngunyah Makanannya tadi ya Si ikan gurame Pertama Tuh dia Masih nelan Apa masih Ngunya Terus Proses untuk Menelan guys Ya Emang agak lambat sih Dibandingkan Kura-kura CST ya Yang langsung Grosok-grosok Grosok-grosok Gila banget Kalau ini mah Lebih kalem ya Kura-kura AST nya Oke Sekarang kita bakal lihat Nasib dari Ikan gurame Yang satunya guys Nah Ini Ikan gurame Satunya Kita lihat lagi Tuh Dia ada di pojok Mungkin Ketakutan kali ya Atau bahkan Dia gak tau guys Tuh Dia malah mendekat Gak tau Ada ancaman Di Balik Apa ya Di balik tubuh Dia malah ini guys Dia malah ke bawah guys Istilah Apa Bahasa jawanya sih Endelik ya Dia endelik Ke bagian bawahnya Si Kura-kura AST Nih Mimin lihat ini Di bawah Kelihatan gak sih Ketutupan sama Kakinya Kura-kura AST ya Dari tadi Mimin tungguin Si Ikan guramenya Belum mendekat juga ya Dan Kura-kura AST Atau si Burgesnya pun Belum ngejar guys Tuh Meskipun di depan mata ya Mungkin Kenyang gitu Si Burgesnya Atau gimana Mimin gak tau Kalau Lagi ngunya sih Tadi dia udah nelen sih guys Mungkin Tuh Tuh Dia udah mulai mangap lagi Tapi Belum di respon guys Pasti bakal lama banget Dan ngebosenin sih guys Kalau kita nungguin ya Sampai bener-bener dimakan Jadi Mending kita Tinggal aja deh ya Kita tinggal Biarin dia berburu Apalagi mungkin dari lampu Ini dia Terganggu guys Si Burges Nah Jadi Itu dia guys Tadi Mimin udah kedatangan Ikan gurame Ratusan ekor Ya Meskipun Dia masih kecil ya Tapi Mimin pengen banget ya Ngerawat Dia dari kecil Nanti sampai Jadi remaja Terus sampai Besar-besar ya Ukurannya jumbo-jumbo Mimin ngebayangin banget sih Kalau menurut kamu gimana Ada gak sih Saran untuk Ngerawat Ikan-ikan gurame Yang kecil ini Coba Boleh banget Tulis di kolom komentar Atau kamu mau request Ikan guramenya Mau diapain Gak apa-apa Langsung request Di kolom komentar aja ya guys Yaudah mungkin Sekian dari Mimin Sampai jumpa di Video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya Da Sampai jumpa di Catherine Sampai jumpa di